Di sini topik untuk IT service ini cukup banyak. Pertama, sistem corporate atau sistem manajemen daripada suatu perusahaan. Kemudian, bahwa di dalam suatu perusahaan ada IT service. Di IT service ini bagaimana kita menstrategikan supaya IT bisa masuk di dalam suatu perusahaan. Terus, kemudian kita juga tahu mengenai management system daripada organisasi. Kemudian, bagaimana IT service-nya itu bisa dilaksanakan di perusahaan sehingga availability-nya cukup bagus. Kemudian, supaya kita bisa mampu mengerti performance daripada IT service yang akan kita laksanakan atau kita operationalkan dan kita tuning untuk supaya lebih bagus lagi. Yang kelima adalah kita mendapatkan suatu cara manajemen problem, cara manajemen insiden ataupun change management. dari katakanlah kalau kita mau mengaplikasikan atau menaruh suatu aplikasi di dalam suatu perusahaan, maka kita harus bisa siap baik dari problem yang masuk maupun transisinya yang lainnya sampai dia operasionalnya sehingga kontinu. Yang lainnya, kita harus siap juga menyiapkan storage sehingga sampai juga kontinuitas perusahaan itu terminis di storage sehingga ada backup recovery dan disaster recovery juga. Selain itu, juga kita harus tahu network jelas. Karena zaman sekarang, network itu adalah suatu bentuk yang menjadikan kita di mana-mana pun kita bisa tirai, kita bisa saling bekerja sama, kita bisa saling bekerja yang lebih efektif, efisien lagi. Yang selainnya, kita juga harus menyiapkan di dalam IT service ini adalah konfigurasi manajemen. Di dalam konfigurasi manajemen itu adalah alat-alatnya orang-orangnya maupun service itu di dalam satu kesatuan sistem sehingga kita bisa mengelolanya dengan lebih baik. Dua hal yang terakhir, pertama security-nya. Security adalah suatu proses yang saling kait-mengkait di dalam manajemen. Karena security itu sangat penting, maka di dalam hal ini ada satu poin security yang harus kita pelajari. Yang terakhir, bagaimana mengintegrasikan seluruh sistem, seluruh manajemen itu dalam satu kesatuan sistem besar yang bisa bekerja dan bisa continue, yang jelas continue itu untuk mengelola seluruh perusahaan, jadi perusahaan akan berjalan secara sempurna dalam waktu yang lama. Itu saya kira inti yang ada di dalam topik-topik yang akan kita pelajari di IT service. Outcome-nya yang pertama itu adalah kita bisa mengaplikasikan suatu IT service. Kita punya layanan sebagai suatu layanan yang paling bermanfaat bagi korporat, bagi perusahaan. Jadi kita harus menyiapkan suatu strategi bagi korporat. Terus kemudian bagaimana kita mengerti informasi teknologi, kita bisa gunakan sebagai bentuk yang bisa diberikan atau sebagai suatu layanan. Itu pengertian yang kedua yang harus kita dapatkan. Yang hasil yang ketiga adalah kita harus mendapatkan suatu framework bagaimana caranya, framework cara kerjanya, bagaimana informasi teknologi ini berbeda dan bisa memberikan suatu hal yang positif dalam lingkungan bisnis. Yang keempat, akhirnya ini adalah IT service adalah suatu level organisasi, suatu pekerjaan yang ada di dalam organisasi yang menjadi innovator kuncinya. Itu yang akan menjadi outcome kita.